Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series gimana kembar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua, sisingji, jiwa, sun, wukong Atau The Great Absol part 75 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, Raja Agung kini sudah musnah bersama kekacauan Sedangkan Bailang tiba-tiba saja kini juga sudah berada di jurang bawah tanah untuk mencari shoyu Melihat tempat itu, Bailang pun merasa tempat itu sangat mirip dengan dunia di dalam batin Raja Agung Bailang juga merasa kalau tempat itu juga sangat dingin Bailang pun lalu segera mengambil sesuatu dari balik jubahnya Dan itu adalah batu arang teratai merah Dan ketika Bailang meniup batu itu, batu itu pun seketika menjadi sangat terang seperti lampu Sehingga Bailang pun dapat menggunakannya sebagai penerangan sekaligus membuat badan Bailang cukup hangat Bailang pun segera mengamati sekitar dan menggunakan indera penciumannya Ia pun mulai berjalan mencari shoyu Bailang pun kini mulai mencium aroma tubuh shoyu di sekitar tempat itu Bailang lalu menatap ke atas dan berkata Shoyu, sebentar lagi aku akan menemukanmu Sin kemudian flashback usai Raja Agung telah dikalahkan Bailang disitu meminta izin kepada semuanya bahwa ia akan pergi ke alam baka untuk membawa shoyu ke dunia ini Dan ia meyakinkan semuanya bahwa ia pasti mampu melakukan hal itu Tapi disitu Bailang juga bertanya bagaimana caranya agar ia bisa pergi ke alam baka Sun Wukong lalu berkata Aku pernah ke neraka beberapa kali, tapi akses itu tidak gratis Putri Tengkorak disitu mengatakan kalau jurang dasar alam baka merupakan lapisan tanah paling bawah di dunia ini Lalu Wucing pun berkata, sebenarnya aku bisa menggunakan sihirku untuk mengirimmu ke alam baka Tapi sayang sekali ada batas waktunya Untuk masuk lebih dalam ke jurang untuk mencari shoyu Itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit Jadi takutnya itu tak akan berhasil Lalu Bailang pun jadi bertanya Terus apa yang harus kulakukan? Dan di tengah kebuntuan mereka semuanya Tiba-tiba saja Dewa Bulus Ijo pun muncul dan langsung berkata Hei kalian, mengapa kalian tidak bertanya kepada aku? Aku adalah Dewa yang sangat kuno Jelas aku tahu lebih banyak dari kalian Wukong pun langsung menyaut Hei bagaimana caranya? Taizun yang baru bangkit setelah dibukul Wukong Kini ia pun menyebitkan matanya dan berkata Huh Sun Wukong, kamu minta maaf dulu padaku Baru nanti kita bicara lagi Mendengar hal itu Sun Wukong pun langsung kesal dan mengangkat tongkatnya Ia lalu berkata Bagus sekali, bagaimanapun Memang aku harus meminta maaf padamu Akan tetapi, pukulanku tampaknya belum cukup ya Aku akan memukulumu lebih keras lagi Baru aku akan minta maaf padamu Taizun pun mengangkat tangannya dan berkata Sudah, 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 sudah lah cukup Ini tak terlalu penting untuk dibahas Taizun pun lalu mengeluarkan sebuah kertas jimat Dan ia lalu berkata Biarkan aku menunjukkan sebuah mantra ajaib dari raja kebajikan Dan boom Seketika kertas itu pun berubah menjadi jubah berwarna coklat Dan itu adalah jubah angin darah Selain itu, Taizun juga memberikan arang teratai merah Taizun lalu berkata Ambillah jubah ini Jubah angin ini telah diwarnai darah dari tubuh kebenaran yang agung Sehingga kamu bisa bertahan di dalam jurang alam bakat dalam waktu yang lama Sedangkan batu teratai merah Adalah hasil dari pembakaran api dari burung Garuda selama ribuan tahun Ini adalah satu-satunya benda yang bisa terbakar dan menyala di jurang itu Bayi lang pun berterima kasih kepada Taizun atas pemberian dua harta itu Akan tetapi Taizun pun kini lanjut memberikan pesan dan berkata Eh monster kecil Tapi ingatlah Walaupun kau menggunakan senjata ajaib ini Tapi kamu juga tidak boleh menundanya terlalu lama Karena jika tidak Takutnya kau tidak akan bisa kembali lagi ke tempat ini Dan selain itu Kau harus selalu aktif bergerak saat berada di jurang itu Agar kau tak berubah menjadi batu Dan kini terlihatlah bayi lang yang sudah berada di jurang alam bakat Dia berjalan sambil memanggil-manggil Shoyu Bayi lang pun merasakan aroma Shoyu semakin dekat dengannya Bayi lang pun terus mencari dan mendekati aroma itu Hingga akhirnya bayi lang pun dikejutkan oleh sesuatu Ia pun segera menghentikan langkahnya Dan benar saja Saat ini ia sudah melihat Shoyu berada di depannya Akan tetapi kondisi Shoyu saat ini sudah berubah menjadi batu Dan ia tak bergerak sama sekali Bayi lang pun segera menaruh batu arang teratai itu di dekat Shoyu Untuk menerangi mereka Bayi lang lalu memegang tubuh Shoyu dan berkata Shoyu apakah ini sudah terlambat Dan tiba-tiba saja Shoyu yang sudah menjadi batu itu mengeluarkan suara Bayi lang bagaimana kau bisa datang kesini Mendengar suara dari Shoyu Bayi lang pun menjadi sangat senang dan berkata Shoyu bagus sekali Aku akan membawamu pergi dari sini Dan Shoyu pun menjawab Bayi lang kamu pergi saja sendiri Aku akan tetap di sini Bayi lang pun jadi bertanya Mengapa? Dan Shoyu pun menjawab lagi Kalau ia ingin memperbaiki semua benda yang telah rusak di dunia ini Bayi lang pun jadi kehiranan dan berkata Sesuatu yang rusak? Apa itu? Shoyu pun lalu berkata Bayi lang Meskipun Raja Agung telah dikalahkan Tetapi warisannya tetap masih ada Lihatlah jembatan neraka yang begitu panjang telah hancur Para jiwa dari kehidupan lampau tidak ada jalan lagi Dan mereka hanya bisa tinggal di dunia bawah ini Pemandu alam baka pun semua telah kehilangan kekuatannya Tanpa dibimbing oleh mereka Jiwa-jiwa akan selalu ketakutan Dan akan ditelan oleh keputus asaan Mungkin kamu belum merasakannya Tapi dunia yin telah kehilangan keseimbangan Pada akhirnya akan mempengaruhi dunia yang Semua kerusakan ini Hanya aku yang bisa memperbaikinya Aku akan menggunakan apa yang tersisa dari kekuatanku Aku akan menyalakan api abadi Untuk menerangi alam semesta Dan dari cahaya apiku yang bersinar itu Semua kerusakan yang ditimbulkan akan pulih seperti sedia kala Bayi lang pun lanjut bertanya Terus bagaimana Shoyu? Shoyu pun menjawab Setelah aku habis terbakar Lalu akan berubah menjadi batu Dan akan selamanya tinggal di sini Jelas saja Litu membuat bayi lang pun sedih Ia pun terdiam sejenak dan bertanya lagi Shoyu apakah tidak ada cara lain? Shoyu pun menjawab Tidak bayi lang Jika aku tidak melakukannya Dunia akan runtuh seperti ini Hanya aku yang bisa melakukannya Semua orang tidak bisa melakukannya Dan tiba-tiba saja Tanah dari samping Shoyu pun kini Mulai mengeluarkan api Api itu dengan cepat menjalar Api itu membentuk pusaran api yang menyebar kemana-mana Dan semakin besar Shoyu pun berkata Aku sudah memulainya Bayi lang Kamu harus segera pergi secepat mungkin dari sini Jangan merasa kasihan padaku Ini adalah tugasku Tunggu tugasku selesai bersama dengan yang lainnya Memuji kehebatan Memuji kehebatanku itu tidak masalah Haha Cepat pergilah Dan tiba-tiba saja bayi lang pun berdiri dan mengambil arang teratai merah Dan tak disangka Ia malah menghancurkan batu arang itu Hal itu membuat Shoyu pun jadi heran dan berkata Bayi lang Apa yang kau lakukan? Dan bukannya pergi Bayi lang pun malah mendekat dan duduk di samping Shoyu Bayi lang pun disitu berkata Kamu sendirian disini Bukankah tempat ini terlalu sepi? Aku akan selalu menemanimu Shoyu Shoyu pun lalu berkata Bayi lang Terima kasih atas semuanya Tapi sekarang Selamanya kau tidak akan bisa kembali ke atas Bayi lang pun menjawab Tidak ada yang bisa mengingat kehidupanku Aku disini hanya melihat alam yang berbeda saja Shoyu pun lalu balas berkata Ya jujur saja Aku punya sedikit ketakutan Tapi setelah kamu berada disini Aku sekarang merasa lebih nyaman lagi Bayi lang pun menyahut Aku tahu Shoyu Kamu itu tidak terlalu pemberani Haha Kalau begitu Ayo cepat mulailah Dan Kini terlihatlah api abadi yang meledak Yang menjulang di atas jurang alam baka Api itu benar-benar sangat besar Dan semakin memenuhi langit alam baka Sehingga perlahan-lahan jurang alam baka yang sangat gelap Kini mulai berubah menjadi terang Jiwa-jiwa yang telah menjadi batu pun Kini mulai terbebaskan Karena cahaya dari api abadi Mereka pun sangat terkejut dan bahagia Dan mereka juga merasa seperti hidup kembali Karena jiwa-jiwa itu pun kini bisa melakukan reinkarnasi Dan akhirnya mereka juga terbebas dari siksaan dan peneritaan Selama membatu di jurang alam baka Jiwa-jiwa itu pun kemudian berbondong-bondong dan terbang ke atas Selain itu Jembatan reinkarnasi yang sebelumnya telah hancur Kini mulai terbentuk kembali Hingga akhirnya Jembatan reinkarnasi itu menjadi utuh kembali seperti sedia kala Para pemandu alam baka yang sebelumnya bergelimpangan karena kehilangan kekuatannya Kini mereka pun mulai bangkit dan pulih kembali Mereka pun saling memandang satu sama lain Dan mereka tampak terkejut melihat keadaan yang tiba-tiba membaik ini Dan tak hanya itu Kini mereka pun dikejutkan lagi dengan munculnya api berwarna hijau Api itu semakin membesar seperti badai Dan dari dalam api itu Muncullah seseorang Dan ternyata itu adalah Jukwanyi Sang Raja Alam Baka Yang kini telah hidup kembali Beralih di dalam hutan Terlihat sebuah angin yang kencang Membuat daun-daun pun berterbangan Dan daun-daun itu kini mulai berkumpul di satu titik Membentuk sebuah gumpalan daun yang besar Dan serak Dari dalam gumpalan daun itu kini muncullah Sang Dewa Surya XII Yang kini juga telah hidup kembali Di tempat lain saat ini Wucing, Pat Kei, dan Sun Wukong sedang harap-harap cemas menunggu kedatangan dari Bailang Pat Kei pun berkata Apakah ini akan baik-baik saja? Sun Wukong pun menjawab Bahwa kemampuan Bailang dalam menemukan orang itu sangat bagus Dia pasti bisa menemukan Shoyu Dan Wukong juga merasa Kalau ia akan berjumpa dengan Bailang kembali Pat Kei yang lagi makan bakpo pun menyahut Ah, bagaimana bisa? Bahkan, jika Shoyu tidak dapat ditemukan Apa dia akan benar-benar bisa kembali dari bawah? Dan kini Niu Muren pun tampak panik Disitu ia berkata Aku sedikit tidak sabar Apakah kita hanya duduk disini dan menunggu berita? Apakah kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun lagi? Putri Tenggora pun menjawab Aku yakin sebentar lagi akan ada hasilnya Bailang, tak akan lama-lama di neraka Sedangkan Wukong pun disitu hanya terdiam Mengamati batu-batu yang telah ditata sedemikian rupa di tanah Tapi tiba-tiba saja Batu-batu yang diamati Wukong pun mulai bergerak Wukong pun berkata Hei, formasi batu ini telah berubah Semua yang telah hilang akan dapat kita temukan lagi Dan teman lama juga akan kembali Patke pun jadi bertanya apa arti perkataan Wukong itu Dan tiba-tiba saja Kini tanah yang dibijak Sun Wukong pun mulai bergerak Membuat mereka pun jadi terkejut Dan terlihat tiang yang telah hancur pun mulai menyatu kembali Raja Tiu pun sangat kaget dan berteliak Hei, lihat bangunan yang hancur itu Semua yang hancur semuanya pulih kembali secara otomatis Wow Karena memang saat ini semua bangunan yang hancur kini mulai pulih kembali Semua mata pun kini tampak mengamati keajaiban ini Dan Taizun pun disitu berkata Eh, ini adalah kemampuan api abadi Bahkan dewa tidak akan bisa melakukan hal seperti ini Api abadi telah membalik sebab dan akibat Dan kini terlihat semua warga kota Chang'an pun juga sangat terkejut melihat keajaiban yang terjadi Karena saat ini terlihat batu-batu pun peterbangan Dan mulai berkumpul membentuk bangunan-bangunan yang sebelumnya telah hancur Dan di sisi lain terlihat dua pecahan pohon yang sangat besar pun mulai menyatu kembali Dan tampaknya itu adalah pohon induk kerah yang saat ini menjadi utuh kembali Keajaiban ini benar-benar menggegirkan dunia Karena mulai dari bangunan, rumah, alam Bahkan keluarga mereka yang sudah mati akibat kekacauan yang disebabkan oleh Raja Agung Kini benar-benar hidup kembali Mereka pun sangat bahagia Sun Wukong pun kini juga sedang sibuk mengamati sekelilingnya Dan ia pun tampak juga sangat takjub dengan keajaiban yang terjadi Wucing dan Patkai pun juga turut bahagia melihat hal itu Wucing mengatakan kalau keajaiban ini dilakukan oleh Shoyu Wukong pun menyahut Kalau itu benar berarti Bailang sudah menemukan Shoyu dong Tapi kenapa mereka tidak kembali Wucing pun menjawab Bailang telah menemukannya Tetapi sekaligus kita juga kehilangan dia Patkai pun jadi heran dan berkata Terus apa artinya Wukong pun tampak berpikir sejenak dan berkata Apakah maksudmu keajaiban ini? Apakah Shoyu? Dan belum selesai Wukong berbicara Tiba-tiba saja dari belakang muncul seorang yang menyahut Ya dia mengorbankan dirinya sendiri Dan tak disangka itu adalah guru Tan San Zhang Yang saat ini benar-benar telah hidup kembali Dan disitu ia lanjut berkata Untuk membebaskan penderitaan roh dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya Tetapi bersamaan dengan itu Yaitu untuk membiarkan kita mengalami kematian kembali Sang Abi Abadi benar-benar telah menunjukkan belas kasihannya Tidak ada yang perlu dikatakan lagi Melihat kedatangan sang guru Kini terlihat Wukong, Patkai, dan Wucing pun sangat terkejut Bisutong pun lanjut berkata Bagus, saat aku tidak ada Kalian telah melakukan semuanya dengan baik sekali Dan kini setelah kematian dari semua makhluk hidup Akibat dari Raja Agung Maka semua itu kini menjadi hidup kembali Dengan pengorbanan Shoyu Dunia pun yang sebelumnya telah menjadi abu-abu Kini juga berwarna kembali Semua orang pun menjadi sangat bahagia Termasuk ketiga murid Biksutong Yang saat ini dengan jelas Melihat gurunya benar-benar hidup kembali Meskipun Raja Agung telah dikalahkan Akan tetapi Peperangan dan kekacauan Masih terus berlanjut di berbagai tempat Karena pendukung Raja Agung Masih tidak terima dengan kekalahan idolanya Sehingga Kaisar pun melalui kebijakan-kebijakan Yang telah diambil dari guru daun ajaib Kini menurunkan pasukan kerajaan secara besar-besaran Untuk mengatasi hal ini Setelah beberapa bulan Akhirnya Kekacauan pun bisa diatasi Para pendukung Raja Agung pun kini sudah tunduk Dan sebagian dari mereka yang masih menentang Mereka akan di penjara Dan atas prestasi dari guru daun Kaisar Tang pun kini menaikkan jabatan guru daun Sementara di sisi lain Bangsa Naga pun mulai pulih kembali Kedamaian pun juga tercipta Para murid-murid Akademi Bangsa Naga pun Yang sebelumnya berada di pengungsian Semuanya kini dijemput untuk kembali ke Akademi Naga Merasa bahwa Bangsa Naga saat ini sudah baik-baik saja Auswe pun kini memutuskan untuk melakukan pengembaraan Dan saat ia akan pergi Tiba-tiba dari belakang sudah ada bapak baru dari Auswe yang langsung berkata Auswe kamu mau pergi kemana Auswe pun menjawab Itu bukan urusanmu Dan kini Auswe pun nyelonong akan pergi bersama dengan Yuwanji Tapi Jisya pun segera mengejar Auswe sambil berkata Hei Auswe Tolong biarkan aku ikut dan belajar denganmu Auswe pun menjawab Tidak Kamu kembali ke ibuku saja Tapi Jisya pun tetap ngeyel dan terus berkata Hei dia yang menyuruhku belajar kepadamu Auswe aku tulus ingin belajar denganmu Tolonglah ajak aku Auswe pun menjawab Hei tidak tidak aku bilang tidak ya tidak Dan di sisi lain Terlihat Raja Kebajikan pun sedang santai memancing di atas langit dengan piring terbangnya Dan tiba-tiba saja pancingnya pun kini mulai bergerak dengan kencang Taizun pun berkata Bagus akan kutarik kau Hei para dewa yang telah menembus batasan dunia Apakah kalian sudah menemukan jalan untuk pulang ha? Dan kini terlihat sebuah pulau surgawi yang sangat besar Muncul dan menjulang di hadapan Raja Kebajikan Dan cerita pun bercambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyuma alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh